Untuk Dr. Margani Alisara, pesimistis publik tentang saluran aspirasi umat melalui kanal parpol existing ini adalah sikap pragmatis politik dan oposan sejati. Apa dan bagaimana seharusnya parpol sebagai direpresentasi aspirasi umat menyikapi wacana Jopro. Lagi-lagi ini wacana Jopro. Dan bagaimana ke depan, masa depan politik umat ini? Sejauh mana konstelasi yang berkembang di internal parlement yang up to date tadi sebagian dijelaskan oleh Bang Ahmad Yani. Kilas baliknya dan apa yang beliau resens terhadap persoalan yang sekarang ini ada. Silakan Bang Dr. Margani Alisara. Makasih Cak. Izin, as-satid, ustazat, ikhwan al-kwad, hadirin-hadirin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala, saya Dina Muhammad, Amma Ba'ad. Jazakallah, Ustaz Ahmad Yani, paparannya. Ustaz, saya boleh dikontak-kontak itu untuk izin Muhammadiyah ya. Karena harus dimudahkan. Saya siap nyambung-nyambungin. Saya juga punya KTA Muhammadiyah gitu. Jadi bertanggung jawab juga. Walaupun sebelum masuk nih, Cak, teman-teman Nahdlatul Ulama itu pandai. Siap, ntar saya kontak. Ini kayung bersambut ini, berarti PKD bisa memfasilitasi ketemunya solusi ini. Siap. Jadi Nahdlatul Ulama itu pinter. Saya juga nyunsew kalau ada pimpinan Muhammadiyah di sini. Muhammadiyah harus belajar dikit kayak NU gitu. NU siapapun hidupnya. NU komisarisnya. Ataupun NU yang wasainya. Bagus NU ya. Karena itu, Universitas Nahdlatul Ulama sekarang banyak sekali. Dan mudah sekali. Nah, kita harus memanfaatkan. Saya titip pesan sama waktu itu, sama satu pimpinan Muhammadiyah, ya kita bisa memanfaatkan Muhammadiyah itu beyond state. Di atas negara. Yang kedua terkait, saya lupa nih, Cak, ya. Terkait partai-partai baru, saya mendukung penuh dan mendoakan. Berprestasi, mendapat kepercayaan, dan bisa sama-sama ta'awun. Wata'awanu alalbiri wata'kwa. Karena memang tidak bisa cuma satu partai. Tidak bisa PKS tuang. Dan PKS mendukung sepenuhnya. Dan siap bekerja sama. Yang ketiga, Nyungun Sewu kepada tadi Dr. Mas Rusi Tanggang, kemudian Ustadz Ahmadiyani, Kang Hozin, dan teman-teman yang sudah duluan. Saya jawab pertanyaan Cak Selamat sama saya, yang ngasih satu pandangan ya. Yang pertama, tentu kondisi perpolitikan di Parlemen sekarang tidak lepas dari konstelasi pemegang kekuasaan. Pak Jokowi, orang deso, tetapi beberapa hal saya harus akui, secara politik, mampu mengakumulasi kekuatan politiknya di tangannya dengan cukup mulus. dibanding Pak SBY, yang periode kedua masih sangat penuh dengan berbagai hal, Pak Jokowi sekarang benar-benar mulus ya. Bahkan kalau Nyungun Sewu ini, kalau ada teman-teman PAN juga ya, di dalam daftar 31 atau 33 sekarang ada dua kader PAN masuk gitu loh. Kalau PAN, PAN biasanya pandai juga. Saya juga mengapresiasi PAN, di dalam boleh, di luar boleh, dua-dua bisa berperan gitu loh. Itu, totalnya 84 persen tinggal tersisa demokrat dengan PKS di luar. Dan kita juga tidak melakukan banyak koordinasi ya, kecuali kita pada common ground yang sama. Jadi, kalau dilihat memang belum ada kekuatan oposisi yang dominan. Dulu, di jaman SBY, PDIP menjadi kekuatan oposisi dominan. Karena kedua atau ketiga terkebesar itu. Dan terus bekerja. Dan kita sekarang, PKS lagi berusaha untuk menjadi kekuatan oposisi, tetapi memang seperti tadi Saud Ahmad Yanni sampaikan, kadang-kadang publik cuma berpikir hitam putih, Cak. Pokoknya, isu-isu yang lebih fundamental, substansial, tidak masuk, tetapi isu-isu yang populer dan emosional, dibahas ya. Padahal kata, saya suka ngutip Elano Roosevelt gitu kan, great mind discuss ideas gitu loh. Pikiran besar itu bicara tentang ide gitu loh. Tapi, small mind discuss about people gitu loh. Cuma orang, kalau average mind discuss about event gitu. Nah, kita tidak pengen event, tidak mau bahas Jokowi melulu, tidak mau bahas tentang pandemi, tapi beyond that ya. Ideas, ideas, ideas. Gagasan, gagasan, gagasan. Dan karena itu, Cak, saya cuma ingin nambahin beberapa hal yang pertama. Beberapa tawan-kawan menganggap kemungkinan Pak Jokowi tidak akan sampai ke 2024. Pandangan saya sebaliknya. Jokowi akan sampai 2024 dan dalam posisi yang sangat kuat untuk menjadi salah satu penentu. Ekonomi kita berat, tetapi PP74 2020, mereka sudah membuat lembaga pengelola investasi. sehingga kayak Sovereign Wealth Fund. Kenapa jalan layang tol kita dikasih nama siapa namanya, Cak? Itu tuh yang dari Qatar apa dari Dubai gitu loh. Karena memang 175 triliun sudah diinvestasikan ke LPI. Dan beberapa negara-negara lain masuk ke LPI. LPI ini kayak pemerintah punya lembaga pendanaan tapi private dikuasai negara, dijamin negara, dan dia bisa jalan. Jadi dana masih ada. Belum lagi dengan undang-undang per COVID-19 BI punya kewajiban burden. Jadi sekurang apapun uangnya kalau pemerintah membuat surat SBN surat bergara yang dilepas maka kalau tidak ada yang beli maka BI langsung di pasar primer bisa langsung ngambil. Jadi pundi-pundinya ada terus. Memang depresia kita naik dari 26 di zaman awal Pak Jokowi jadi 40-an sesudah sekarang. Tetapi memang itu tadi. KPK-nya diberantakin harusnya KPK menjadi salah satu faktor pengganggu Pak Jokowi dan kawan-kawan. Tetapi sekarang sudah rapi dengan 75 dikeluarkan aparat yang lain juga sehingga pandangan saya Pak Jokowi akan kuat bahkan berperan. Makanya lucu. Tidak mau maju tidak 3 periode tapi mereka yang teriak 3 periode tidak diapa-apain. Projonya bahkan mulai ngangkat tentang Jokro yang buat saya artinya dengan karakteristik selama ini beliau ingin terus. Saya ingin menyampaikan ini dalam kerangka bagaimana membuat proyeksi kita di 2024. Karena pertarungannya tidak akan mudah ya. Penguasa sekarang dengan menjadikan dan seluruh infrastruktur kekuasaan dimasuki oleh tim suksesnya betul-betul mencengkram 2024 nanti pemilu dengan tiga rasa rasa pandemi rasa resesi kata masa F dan rasa suksesi dan karena itu siapa pemegang dana siapa pemegang sumber daya akan berperan besar karena resesi tadi nah karena itu yang harus dilakukan umat tiga saya lebih kekuatan politik umat tadi yang pertama tentu semua harus bekerja menjaga bidang masing-masing mereka yang dipendidikan jaga pendidikan ekonomi jaga ekonomi politik jaga ekonomi media jaga ekmedia biar semuanya satu suara satu barisan bukan cuma centang perenang jadi-jadi barisan saling menjaga yang kedua tentu mulai bagaimanapun pilpres kalau saya mengkategorikan ya kan 21 Februari 2024 rencananya pilek pilpres duluan 28 November 2024 pilkada kalau dibandingkan pilek pilpres pilkada pandangan saya pribadi pilpres 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 nomor satu bahkan kalau saya belum memilih partai politik konkursi nambah dikit tapi pilpres menang karena 80% otoritas kekuasaan ada di presiden 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 nah karena itu poin dua harus mulai dibangun jejaring para tokoh mau rendah hati jangan mau jadi presiden semua jangan mau jadi calon wakil presiden semua tapi mulai mengerucut siapa yang akan dijadikan presiden karena pilpres ini bukan tentang partai politik bukan tentang Bumega sangat berharap dua kali PDP menang itu tetapi surveinya memang Jokowi terus yang di depan akhirnya semua kalah ada 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 gium sekarang hukum sentimen publik ya publik maunya apa itu yang jadi nah makanya kita harus mulai mengerucut kepada siapa dan harus rendah hati sebetulnya sudah ada contohnya Cak ketika pilkada DKI 2017 untuk quote and unquote tidak membiarkan Ahok melenggang maka banyak bersatu figurnya dapat nah poin dua figur nah poin tiga pandangan saya adalah bagaimanapun sumber daya perlu dilakukan karena itu sekecil apapun setiap kita mulai menampung untuk Taudhiyah berkorban bagi pemilu 2024 insyaallah kalau 2024 pandangan saya bahkan mungkin kita harus sedikit pragmatis ngajak kelompok tengah nasionalis ataupun ngajak muslim tradisionalis bersatu sehingga power sharingnya benar-benar terjadi tapi itu memutus dulu rantai oligarki yang ada sekarang ketiga ini kita menjaga penjuru masing-masing kita mulai menyatu figurkan dan yang ketiga mulai menabung sumber daya insyaallah akan mendapatkan hasil yang baik di 2024 wa allahu alam bisawab nyun sewa semuanya ya kalau gak jokro siapa ini 2024 yang kira-kira ideal diusung Bang Dokter Mardani hari saya sederhana survei itu punya metodologi yang ketat kalau kita gak percaya survei-survei yang ada kita urunan bikin survei kita awasi bersama siapa yang masuk top 20 aja jangan top 10 ya umat kita agak longgar sedikit 20 besar maka kita bisa mulai melakukan exercise contohnya gini pilpres itu saya sempat jadi wakil ketua badan pemenangan pemilu nasionalnya Prabowo di awal ketika pemilpres masih 7 bulan atau 8 bulan kita ngajukan fokus di 12 provinsi menang 55 sampai 60% tapi gak direspon 5 bulan berjalan saya bilang fokus 5 provinsi gak direspon juga 2 bulan terakhir hamil 60 saya bilang fokus 2 provinsi jateng jatim jateng 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 jatim buang yang lainnya pokoknya Prabowo Sandi fokus jateng jatim jateng jatim jateng jateng jatim saya ulang-ulang berkali-kali gak juga ya gagal kita menang 60% di Jawa Barat kita kalah 6535 di jatim tapi kita kalah 6723 eh 7723 di jateng sehingga akhirnya jauh kalau teorinya saya kutip ya beberapa 3 aja kan Jabar Jateng Jatim ambil Jateng Jabar menang Jabar Jatim menang siapa mendapat 2 nah sekarang kita udah bisa mulai karena ini luar biasa Sumatera kokoh Banten Ban Jabar kokoh yang lain-lain 50-50 lah kalau kita bisa ambil Golkar Timur aman tuh insyaallah tapi jateng jatim jateng jatim jadi siapapun capres capresnya harus bisa merepresentasikan jateng jatim jateng jatim dapet Jabar sih insyaallah siapapun calonnya selama dari kelompok pergerakan Jabar Sumatera insyaallah menang kuala Allah iya jadi Bang Mardani Alisera sangat yakin ya bahwa rejim Jokowi Ma'ruf Amin ini sampai selesai 2024 ya bagaimana dengan asumsi yang berkembang di lapangan tentang disparitas ekonomi dengan tentang kondisi ekonomi yang apa dianggap sangat parah ini yang menyebabkan satu dinamika politik bisa saja terjadi sebelum sampai tahun 2024 bagaimana pendapat abad ya sampai 2022 Jokowi masih aman punya bantalan luar negeri yang tinggi karena undang-undang 17 2003 tentang keuangan yang mengatur defisit maksimal 3% tapi dengan perpu covid bebas 2020 kemarin hampir 5% lebih 2021 maunya 5% tapi mungkin nggak kekejar 2022 masih boleh 4, 5, 6, 7 boleh tapi 2023 sudah kembali normal tetapi dengan 84% dikuasai ya ngajuin perpu lagi juga gampang voting aja dari sudut politik no problem at all dari sudut kepentingan global kondisi sekarang Tiongkok karena di masa pandemi pun hampir tidak ada keluhan dari pengusaha Tiongkok karena seluruh TKA-nya rapi jali bisa terus bekerja atas nama proyek strategis nasional yang turnkey proyek lancar buat mereka Indonesia diantara the very good boy in Asia jadi jor-jorannya aman dan satu lagi yang tadi saya bilang dengan BI bisa burden sharing sebetulnya bank sentral dimanapun tidak boleh memberi surat utang pemerintah karena itu dampak inflasinya akan besar sekali anak cucu kita akan besar sekali tapi Indonesia ini agak aneh ini karena belum besar saja defisit kita masih 40 masih dianggap normal walaupun sudah tinggi dibanding 26 tidak ada hit walaupun jujurnya memang seluruh negara sekarang mengalami defisit yang tinggi Amerika sendiri menggelonturkan stimulus wow sampai 27 triliun karena memang kondisinya berat dan dengan stimulus sebesar itu sekarang pertumbuhan ekonomi Amerika kemarin kuartal 1 sudah 6% tinggi sekali pengangguran mereka sudah mulai turun tapi inflasi mulai naik nah inflasi mulai naik ini agak berat buat kita karena kalau inflasi naik bank sentral federal reserve nge-rem konditatif isinya berhenti saveringnya turun semua modal kita kata Pak Sata Majani tadi ditarik balik semuanya masuk Amerika karena ngapain investasi di Indonesia jauh-jauh orang bunga federal reserve nya 2% sekarang kan 0,2% yang akan disana langsung kita unbruk tetapi ada BI dan BI ya begitu jadi kalau kita berkuasa gampang dan saya cuma ingin ingatkan Khalifah Omar bin Abdul Haji cuma 29 bulan 2 tahun lebih 5 bulan tidak sampai 2,5 tahun tidak sampai 2 periode kalau versi sekarang tidak ada satu pun yang mustahik zakat semuanya mustahiki karena kita bisa apalagi tadi kalau jaringan umat partai-partai yang bergabung dalam umat itu bisa bersatu seluruh sumber daya terbaik disatukan dengan orkestrasi terbaik insyaallah kita bisa membawa Indonesia negeri yang maju iya terima kasih dokter madhani alisara atas pencerahannya terima kasih